Halo teman-teman, makan siang aku hari ini Mi Jebel Nah, rada aneh ya teman-teman judulnya itu Nah, tapi disini ya kalau kita lihat itu ada level-level pedasnya nih Tuh, ada level 1 sampai level 3 ya Kalau kita lihat disini Makanya dia tuh dinamain tuh Mi Jebel Tuh, karena apa? Itu artinya kalau kepedesan tuh bisa bikin bibir jadi doer gitu Nah, makanya aku nggak mau langsung dicampur ya saus sama sambalnya Makanya jadinya aku pisahin tuh Ini udah ada saus sambal sama ini ada kulit pangsit yang udah digoreng Nah, teman-teman kita lihat ya isinya tuh ada apa aja Nah, teman-teman ternyata isinya itu ada tahu Ini tahu isi ya Ini isinya tuh daging sapi Terus ini ada cilok Dikasih baso Terus dikasih siomai Ini ada jeruk nipis Aku pisahin dulu ya Nah, udah gitu Ini mie-nya tuh udah dibumbuin kayak kuah sama kecap Aku belum tahu ini rasanya kayak gimana Harusnya tadi aku minta dipisahin deh Karena ini udah meresap banget ke mie-nya Tadi tuh aku minta dipisahinnya saus sama sambalnya aja Tapi lupa minta dipisahin kecapnya Teman-teman aku mau tambahin saus sama sambalnya Nih, sesendok makan dulu ya Karena aku nggak tahu level kepedesannya tuh kayak gimana Karena aku cuma minta supaya saus dan sambalnya itu dipisah Kita aduk-aduk dulu ya Teman-teman aku sudah masukin campuran saus sama sambalnya Sekarang aku tambahin Sekarang aku mau mulai makan ya teman-teman Nih, aku cobain Mie-nya dulu Ini mie-nya lumayan yang gede Aku suka Tapi aku mau tahu rasanya kayak gimana Nah, rasanya itu campuran Ada gurih Ada manis Ada asin Ada pedes Itu Enak ya teman-teman memanjakan lidah gitu loh Sekarang aku cobain Ini baksonya Tuh Baksonya Ya, kayak gitu aja ya teman-teman Tapi masih bisa dinikmati deh Dibilang enak banget Kayaknya rasanya standar aja Sekarang aku cobain cilok Gelundung Agak susah ya teman-teman Ngambilnya kalau pakai Karena ciloknya itu menggelinding aja Jadi aku pakai Sendok ya Nih Ciloknya lumayan enak Sekarang kita coba lagi Balik ke Mie-nya Jujur Mie-nya rada Alot ya teman-teman Tapi bukan karena Dia itu masih mentah Tapi karena ini memang Tekstur Untuk mie yang Segeda gitu Memang seperti itu Nah, sekarang Aku mau cobain Siomainya Kayaknya aku kurang pintur Yang pakai Sampi Aku ambil langsung aja Pakai sendok Siomainya oke ya Teman-teman Lumayan enak Gimana Sama tahunya Kita cobain Tahunya enak Lembut Dagingnya juga enak Isian tahunya ya Kita teruskan Teman-teman Ini tuh murah banget ya Satu porsinya itu Rp21.000 Nah, terus aku beli Dua porsi Jadi Rp42.000 Tapi karena promo Aku cuma bayar Rp20.000 Jadi Ini Jatuhnya Seporsi itu Rp10.000 Murahnya kebangetan Aku lanjutin ya Teman-teman Aku udah tambahin Ini kulit pangsit Kita cobain ya Kulit pangsitnya ya Aku cobain nih Enak Gak kerasa ya Teman-teman Ini mie JBU nya Udah mau habis Dan kalau aku mau kasih nilai Dari 1 Sampai 10 Dari segi harga Aku mau kasih dia nilai 9 Karena memang Bener-bener murah Dan dari segi rasanya Aku mau kasih nilai Dari 1 Sampai 10 Itu nilainya 8 Nah teman-teman Sambil aku terusin makan aku Aku mau pamit ya Sampai ketemu lagi Di video-video aku Selanjutnya Dan selamat makan siang semuanya Tetap jaga kesehatan kalian Dengan melakukan protokol kesehatan Salam sehat selalu Dadah Tidak Sampai jumpa ya Tidak Baik Selamat menikmati اد